Berita selanjutnya, kami memiliki informasi terbaru dari musisi Ahmad Dhani yang baru saja menggelar jumpa wartawan terkait isi Twitter Farhad Abbas. Ya karena isi Twitter Farhad Abbas ini menyebut-nyebut nama mantan istrinya yaitu Maya. Maka Dhani meminta Maya untuk mengklarifikasi hal ini. Persetruan pengacara Farhad Abbas dan pihak keluarga Ahmad Dhani hingga saat ini belum berakhir. Isi akun Twitter Farhad Abbas yang menuliskan dia akan berhenti menghujat Dhani jika Maya yang menyuruh. Membuat Ahmad Dhani mengambil langkah untuk melayangkan somasi pada mantan istrinya itu. Tadi malam Dhani langsung menggelar jumpa wartawan terkait hal ini. Ini kita berniat untuk melayangkan surat resmi ya. Meskipun sebenarnya saya sudah SMS, tapi belum di respon kepada sang mantan. Gue akan berhenti menghujat Ahmad Dhani kalau Maya menyuruh berhenti menghujat Ahmad Dhani. Ini kan kalimat ini kan ada banyak-banyak arti kan. Apakah Maya menyuruh Farhad untuk menghujat saya. Di Twitter. Nah, lalu SMS saya tidak di respon. Kemungkinan Senin kita akan melayangkan surat. Kalau melayangkan surat itu juga tidak di respon. Dan yang isinya, layangan surat itu isinya. Ya, kita meminta Maya untuk klarifikasi. Bahwa apa yang dikatakan yang bersangkutan itu. Yang melakukan tweet bahwa dia akan berhenti menghujat saya kalau Maya yang menyuruh. Kita ingin Maya melakukan klarifikasi bahwa itu bukan dilakukan, bukan atas perintah Maya Estianti. Ya, semoga surat saya di respon. Dan Maya juga akan melakukan jumpa pers. Bahwa dia tidak, bukanlah dia yang menyuruh Farhad untuk melakukan hujatan-hujatan, perintah hujatan. Karena apa? Karena tweetnya Farhad kan juga dibaca oleh Al-Adul. Kalau misalnya itu tidak di respon dengan Maya, mungkin kemungkinan minggu-minggu depan kita akan melakukan somasi. Kemudian-mudian itu kita tidak lakukan. Karena kan somasi itu kesannya kan, gimana gitu. Ya, Tia, ternyata semakin banyak juga yang terlibat dalam kasus ini. Maksudnya yang terbawa gitu ya. Mulai dari Al dan El yang terlibat dengan Farhad. Sekarang orang tuanya juga ya harus diperiksa. Dan banyak timbul perkiraan-perkiraan gitu ya. Ini kan berawal dari mention di Twitter. Karena Twitter itu kan sosial media digunakan untuk umum dan bisa dilihat oleh siapapun. Harusnya ya kan kita sebagai pengguna sosial media atau pengguna akun tersebut ya bisa apa ya. Bisa menggunakan dengan baik gitu. Jangan bukan untuk menghujat seseorang atau apapun lah gitu. Tapi yang pasti untuk informasi tentang Ahmad Dhani ini kita akan terus mengupdate ya kan di Entertainment News. Jadi ini pasti apapun nanti yang terjadi kita akan kasih tahu sama kalian semua. Tenang aja kita nggak akan beritain yang simpang siur karena semuanya fakta ya kan. Kita kasih fakta sama kalian semua. Okei.